Dan untuk memperbaru informasi seputar jabah calon haji asal Indonesia, kita sudah terhubung dengan Jurnalis BTV, ada Adi Purnomo. Assalamualaikum, Adi. Selamat malam waktu Indonesia. Kami mendapatkan informasi mengenai penangkapan ada 37 WNI. Apakah ini terkait dengan para pelanggar izin haji resmi, Adi? Selamat sore waktu Arab Saudi. Dapat saya informasikan bahwa benar sekali, aparat keamanan Arab Saudi menangkap 37 WNI asal Makassar yang menggunakan visa usaha jarak, bukan visa haji. Mereka ditangkap, pelayan itu juga ditangkap, konektur dan sopih indus yang membawa mereka, warga negara Yamaha, dari 37 WNI ini terdapat 16 perempuan dan 21 laki-laki. Dan mereka ditangkap ini menggunakan atribut palsu, seperti gelang haji palsu, pangku haji palsu, dan visa haji palsu. Dan dari 37 orang itu, ada seorang konektur di berinsia SD, dia menggunakan visa multiple yang berlaku untuk satu tahun. Di selain itu, selain SD, masih ada satu orang koordinator lainnya yang sedang dikejar oleh aparat kepolisian Arab Saudi, yaitu berinsial TL. Sampai dengan saat ini, pihak Arab Saudi masih memburu insial TL ini. Dan dapat saya informasikan, selain 37 kasus WNI asal Makassar yang ditangkap ini, juga sebelumnya pada tanggal 28 Mei juga ditangkap 24 WNI yang ingin melakukan gada haji. 24 itu diantaranya, 22 sudah dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat dari Indonesia pada hari Sabtu kemarin, tanggal 1. Jadi, sisanya dua orang pasti dalam penanganan kepolisian Arab Saudi. Dan dapat saya informasikan bahwa Kementerian Agama sudah menghimpau, sudah sering sekali menghimpau sebelumnya. Bahwa warga negara jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran mengikuti ibadah haji, dengan tawaran keluarga naik yang menggunakan mengatasi memakan visa haji, atau visa umroh, atau visa lainnya yang memberi kemudahan-kemudahan, bahwa dia akan merupikan jemaah itu sendiri. Jadi, nantinya mereka juga sampai di deportasi seperti warga negara Indonesia, dua orang negara Indonesia itu yang telah di deportasi, mereka tidak akan bisa menunjukkan Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Mereka juga tidak akan bisa melakukan ibadah umroh dan ibadah haji. Jadi, itu sebalik ke Anda. Oke. Adi, kemudian bagaimana persiapan panitia haji Indonesia untuk kemudian kedatangan gelombang kedua, jemaah calon haji asal tanah air? Baik, jadi untuk gelombang kedua, sebenarnya berangkatkan jemaah hajinya sudah berlangsung dari tanggal 24 Mei dan akan berakhir pada tanggal 10 Juni. Untuk jemaah haji khususnya sudah diberangkatkan ke tanah suksi sejak tanggal 23 Mei hingga 10 Juni juga. semuanya akan berselesai lombang kedua di tanggal 10 Juni nanti. Dan pada hari minggu ini, misalnya ada 19 proter yang akan diberangkatkan dari tanah air menuju Bandara King Abdul Aziz Tidak. Dari Bandara King Abdul Aziz Tidak, para jemaah calon haji ini nanti akan dibawa ke Mekah dengan menggunakan bus dan akan ditempatkan ke sektor-sektor di mana jemaah calon haji ini akan mengilap. Dan selain itu juga sampai dengan minggu sore, waktu Arab Saudi, jemaah calon haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi sudah mencapai 418 proter atau kurang lebih sekitar 162.088 jemaah calon haji dari total 554 proter yang akan diberangkatkan ke tanah suksi. Dan untuk yang sudah tiba, hingga sore ini kalau jemaah haji yang telah tiba di Arab Saudi sudah mencapai 160.089 atau 413 proter yang telah tiba di tanah suksi Arab Saudi. Dan kita harus saya informasikan bahwa hingga sore ini, jemaah calon haji yang wafat sudah mencapai 33 jemaah calon haji yang wafat, 33 jemaah calon haji yang wafat ini rata-rata lahisnya dan berita. Untuk fasilitas bagaimana untuk menyambut kita kedatangan jemaah haji Indonesia, maka ini sebenarnya kita sudah banyak melakukan persiapan-persiapan, termasuk untuk persiapan buku di Arafah, Mina, dan Ustazalipah. Sudah kita lakukan netting segala macam dan kita juga sudah menyiapkan transportasi bagaimana pelayanan Jemaah Lansia juga kita sudah siapkan semua. Jadi, kita saat ini sudah siap menunggu kedatangan seluruh talon jemaah haji di Indonesia. Itu yang di Jemaah Lansia Studio. Baik, semoga seluruhnya dapat berjadangan lancar. Terima kasih atas informasinya Adi Purnomo, Jurnalist BTV. Selamat kembali beribadah dan salam sehat selalu.